Lantas akan seperti apa proyeksi pertarungan menuju OJK 1? Apa terobosan yang dibutuhkan OJK mengatur ulang sektor keuangan di dalam negeri? Berebut kursi wasit keuangan, kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia, peneliti asosiasi ekonomi politik Indonesia. Sudah ada Bapak Salamudin Dayeng, Pak Salamudin terima kasih sudah bergabung bersama kami. Menarik tadi rekan kami mendapatkan statement dari Pak Sigit, salah satu yang hari ini juga menjalani fit and proper test. Dan menyebutkan bahwa probabilitas terpilihnya dia itu tidak bisa dipastikan. Karena ini proses politik, padahal yang diatur adalah sektor ekonomi dan keuangan. Pendapatannya Anda sependapat bahwa apakah kita masih bisa, saya sebagai konsumen misalnya atau sebagai masyarakat, saya berharap profesional, secara profesional bisa terpilih ke OJK. Kalau Anda memandang seperti apa? Memang kalau lihat sejarah, OJK ini memang tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi politik yang kompleks ya. Kita tahu sebelum reformasi, institusi keuangan kita kan semua di bawah Menteri Keuangan ya. Bank Indonesia di bawah Menteri Keuangan. Kita bikin Bank Indonesia, karena kita nggak percaya lagi pengaturan ini di satu tangan. Itu bisa menimbulkan praktek, otoritarian dan lain sebagainya. Kita bikin BI yang independen. Tapi setelah itu kita menganggap BI gagal, membuat regulasi macam-macam, melakukan pengaturan, membangun sektor keuangan. Kita buat lagi OJK independen. Jadi sekarang sudah ada dua lembaga independen, ada BI, ada OJK. Kita juga belum yakin ada masalah di dalam integrasi sektor keuangan kita, ada masalah koordinasi, sulitnya lembaga-lembaga ini bekerja sama satu sama lain. Lalu kita bikin lagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dengan undang-undang yang baru untuk mengintegrasikan mereka semua. Nah saya melihat sejak awal memang ada semangat selain masalah krisis kelembagaan yang kita nilai merupakan satu bentuk krisis politik di dalam sistem perundangan kita, ada masalah juga soal bagi-bagi jatah jabatan. Kental sekali, kental sekali antara pertarungan antara orang-orang BI, orang-orang Kementerian Keuangan, dan kemungkinan juga mungkin para pengusaha yang aktif di bidang keuangan ini merasa dua lembaga ini BI dan Kementerian Keuangan kurang akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Jadi memang dalam prakteknya kemimpinan di OJK ini tidak bisa dilepaskan dari masalah ekonomi politik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan lembaga super body ya. Hasil pemisahan dari BI. Dia memiliki kewenangan mengawasi perbankan, mengawasi lembaga keuangan non-bank, bursa saham, dan seluruh macam produk keuangan. Ini wilayah yang sangat besar sekali. Sangat besar. Kedua, super body-nya lembaga ini karena dia mengemban tiga tugas sekaligus. Jadi keterias politika ini ada di satu genggaman dia. OJK itu ya. Dia bisa membuat regulasi, dia mengawasi regulasi yang dia buat sendiri, dia juga bisa menjatuhkan sanksi. Dan yang ketiga, yang keempat, dia ini membiayai dirinya sendiri dengan pungutan. Ini membuat lembaga ini selain dia independen, dia ini memiliki power yang sangat besar sekali di dalam mengatur seluruh orang yang beraktivitas di dalam keuangan ini. Nah, itu yang kemudian 2014 lalu, saya membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi dengan pikiran bahwa dengan super body seperti ini, dengan cakupan yang begitu luas ini, pertama saya menilai ini akan kemungkinan powerless, justru nggak bisa mengatur dengan baik. Karena terlalu banyak. Karena terlalu banyak dan ada separation power dengan lembaga-lembaga seperti BI dan Kementerian Keuangan. Jadi kalau terjadi sesuatu, siapa yang membuat keputusan itu juga akan semakin mempersulit di dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Kedua, dengan kekuasaannya yang begitu besar, apa mungkin bisa dia? Dan faktanya memang hasilnya ternyata tidak sanggup juga misalnya mengawasi secara penuh perbankan. Apa tidak terlalu dini Anda menjustifikasi? Karena baru berapa tahun? Kita bisa menilai dari ruang lingkup kerjanya. Yang ketiga itu soal pungutan. Karena dia memungut sendiri dan dia mengawasi lembaga yang dipungutnya, ini akan menimbulkan... Conflict of interest ya. Betul, conflict of interest kemudian akan juga terbuka peluang abuse power, penyalahgunaan, kekuasaan. Dikarenakan nanti muncul pikiran siapa yang bisa bayar, dia yang akan mendapatkan opportunity. Nah itu yang saya akan kesitu. Karena kan masyarakat mungkin belum banyak tahu bahwa ada iuran yang dibayarkan oleh perbankan yang disetorkan ke OJK. Di luar APBN. Di luar APBN. Dan hal ini yang Anda khawatirkan akan menimbulkan sebuah balas budi. Ya, betul. Sehingga tidak bisa objektif. Tidak bisa objektif. Sampai sekarang saya masih tetap mengusulkan sebaiknya mekanisme pembiayaan OJK tetap melalui APBN. Jadi dia... Jadi tidak ada pungutan? Boleh saja dipungut, tapi harus lewat Kementerian Keuangan. Harus lewat pajak. Kalau pungutan itu bernama pajak. Kalau pungutan itu bernama lain-lain, masuk dalam mekanisme APBN. Dibahas oleh DPR. Didistribusikan ke OJK sebagai anggaran mereka. Itu cara efektif. Sehingga dia tidak tertutup kemungkinan dia mempertukarkan kekuasaan yang dia miliki itu dengan imbalan uang. Nah, yang kalau sekarang misalnya yang bayar besar, mana mungkin berani menjatuhkan sanksi OJK. Kan gak mungkin. Atau contoh sederhananya, misalnya suku bunga BI 7D's report sudah 4,75 sampai sekarang masih belasang persen. Itu akan membuat sulit bergerak OJK untuk membuat sebuah regulasi atau kepatutan menurut Anda? Saya kira secara keseluruhan pengawasan perbankan itu hampir lepas dari perhatian mereka. Secara keseluruhan hampir lepas. Sebagian besar ya. Sebagian besar. Misalnya siapa yang bertanggung jawab pada kenaikan suku bunga yang terus-menerus ini. Yang bunga tidak bisa di-accept oleh pasar. Yang wakil presiden Yusuf Kala selalu bilang bunga. Dan OJK tidak melakukan apapun? Tidak terlihat. Apa yang dilakukan? Sekarang bank-bank kita boleh minjam ke asing dengan bunga 5 persen ya. Datang ke dalam negeri KPR kredit perumahan dengan bunga 12-14 persen. Itu kan udah tengkulak. Siapa yang mengatur semua itu? Nah sekarang ketika properti jatuh, daya beli masyarakat jatuh, siapa yang membantu mereka? Kalau bukan instrumen suku bunga, instrumen subsidi dan lain sebagainya kan. Mestinya kan OJK sebagai pengawas perbankan dan sektor keuangan mampu melihat masalah ini sebagai satu wilayah pengaturan yang perlu diatur di masa depan sehingga dia memiliki peran di dalam mengembangkan, membangun ekonomi dan seterusnya. Betul. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Semua menurun keadaan sekarang. Baik. Tapi Pak Salamudin, saya mungkin lebih fokus lagi kalau tadi Anda menyebutkan jangka panjangnya Anda merasa bahwa ini terlalu super body harus ada dipisahkan karena tidak kelihatan juga realisasi kinerjanya. Tapi kalau misalnya kita fokus pada pemilihan ketua OJK, apa PR utama dan dibutuhkan sosok atau profil yang punya terobosan seperti apa untuk meyakinkan bahwa OJK deserve untuk semua beban-beban yang dibuat. Saya mendengar beberapa kali Menteri Keuangan bilang ini masalah integrasi, masalah integrasi. Sebetulnya kalau masalahnya itu masalah integrasi justru ada di krisis kelembagaan. Nah kalau saya lihat sejak awal proses penjaringan kalau masalahnya integrasi pendekatannya jangan orang per orang. Saya melihat misalnya dari awal Menteri Keuangan sebagai Kepala Seleksi ini ya Komisioner OJK ini sebetulnya yang mau diintegrasikan lembaganya apa orangnya sih? Ini masalah yang berbeda. Kalau orangnya itu namanya klik namanya perselingkuhan di antara para pejabat negara. Mungkin melalui orang nomor satu agar lembaganya diikut gitu bukan ya? Ini beda, beda sekali. Nah menurut saya sejak awal proses penjaringan itu mestinya jangan Menteri Keuangan yang memimpin proses itu tapi kalangan profesional yang basis dasar penilaiannya itu adalah problem. Masalah keuangan yang kita hadapi baru dipilih orang-orang yang tepat yang kira-kira akan mengadres menjawab seluruh persoalan keuangan yang kita hadapi. Kalau kemarin kan enggak siapa yang orangnya yang bisa kira-kira berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Pak. Komunikasinya lancar. Ya pikiran itu yang yang mengemuka yang muncul di dalam benaknya penyelenggara negara. Mestinya kan bukan begitu bukan masalah siapa orangnya Menteri Keuangan. Masalah integrasi itu bukan di situ. Masalah integrasi di kita itu adalah masalah di regulasi dan masalah di krisis kelembagaannya. Jadi regulasi Menteri Keuangan regulasi BI regulasi OJK regulasi PPATK itu mestinya harmonis. Ya kan? Masalahnya bukan di situ. Nah kalau ini sudah harmonisasi maka kelembagaannya bisa diatur mekanisme integrasinya. Bisa juga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah kalau saya lihat sekarang ya sudah ini sudah terjadi. Orang-orang yang dipilihkan orang dari Kementerian Keuangan. Walaupun mayoritas saat ini masih birokrat misalnya. Ya orang dari Kementerian Keuangan orang dari BI Bank Indonesia ya kan orang dari dari PPATK juga ada ya. Lingkungan sekitar itu sendiri ya. Lingkungan-lingkungan keuangan itu sendiri. Lalu apa pekerjaan utama? Untuk kami penikmat literasi keuangan kemudian juga perbankan kok bisa-biasa? Gini di sektor keuangan sekarang yang kita hadapi ini kan sebetulnya bukan keadaan yang yang baik-baik saja ya. Kita mengalami masalah penurunan di kredit. kita mengalami masalah suku bunga yang tinggi sekali. Kita mengalami masalah banyaknya modus penipuan dan skandal. Investasi bodong. Dan segala macam di sektor keuangan. Kemudian penurunan kredit dan lain sebagainya. Jadi mulai dari yang makro sampai dengan yang mikro itu sangat kompleks sekali masalah yang terjadi di sini. Nah apa dasar evaluasi kita terhadap keadaan keuangan kita? Keuangan kita ini selama 10 tahun terakhir sangat liberal sekali. Kita membuka pasar seluas-luasnya. Kita apa namanya lalu lintas moneter kita begitu sangat bebas. Lalu lintas depisa kita tidak terkontrol. Lalu kemudian perbankan sangat liberal sekali. Bukankah menurut Anda liberalisme itu sebuah kenisjayaan? Betul. Tapi kan sebetulnya kan kita melihat perkembangan global juga. Negara-negara sekarang kan sudah mulai mengarah kepada proteksionisme. Sudah mulai mengarah melindungi finance mereka, melindungi ekonomi mereka dari persaingan yang sangat dinamis. Misalnya Brexit sudah terjadi. Berarti kan ada evaluasi secara keseluruhan terhadap konsep Bank Sentral Uni Eropa kan. Bank of England dan seterusnya. Lalu kemudian Amerika juga keluar dari TPP dan mereka komitmen kepada ekonomi Amerika. Ada bayi Amerikan Produk dan lain sebagainya di situ. Nah menurut saya kalau kita melihat perkembangan sekarang justru mengarah kepada bagaimana orang lebih memfokuskan pada proteksi. Nah proteksi berarti turunannya itu mesti akan terfokus kepada stabilitas ke dalam. Nah kalau fokusnya ke arah stabilitas ya mesti harus melihat proporsi stabilitas ini bisa ditentukan oleh jika NPL perbankan terjaga ya kan lalu lintas moneter kita terkontrol tidak liberal seperti sekarang ya kan aliran devisa kita keluar mesti diatur dikontrol tidak seperti sekarang. suku bunga mesti terjangkau oleh masyarakat sehingga penurunan kredit ini bisa diangkat lagi ke atas kembali. Nah apakah itu tampak di dalam proyeksi atas pilihan orang-orang ini oleh Menteri Keuangan? Nah menurut saya belum tampak belum tampak karena ya kita disodorkan oleh toko-toko tapi oke lah kalaupun ini merupakan pilihan terakhir maka hemat saya OJK ke depan itu memang harus lebih fokus kepada menjaga stabilitas pasar menjaga apa namanya jangan sampai pasar kita ini terlalu terbuka instrumen yang bisa digunakan menurut Anda? Regulasi tentu saja ya regulasi OJK kan masih ruang-ruang dia untuk membuat regulasi itu sangat luas sekali sangat luas sekali dia super body dia bisa membuat pengaturan yang cukup untuk mengatur suku bunga mengatur apa namanya non-performing loan-nya perbankan batas-batas kelayakan kredit dan seterusnya dan seterusnya ya itu masih di dalam ruang lingkup pengaturan otoritas dan menurut Anda walaupun ini sebuah proses politik probabilitas untuk terpilih apakah dari kalangan birokrat atau dari profesional menurut Anda kali ini? sebetulnya saya berharap lebih agar para profesional yang tentu memiliki pengetahuan yang lebih luas sedikit ya lebih luas lagi tentang masalah-masalah keuangan yang dihadapi oleh lapisan terbawah masyarakat kita kenapa saya bicara begitu ketimpangan keuangan kita itu sangat tinggi sekali 70% tabungan diperbankan itu hanya dikuasai oleh kurang dari 1% penabung yang sangat sangat timpang sangat timpang sekali jadi 70% tabungan dikuasai oleh kurang 1% penabung itu kan ketimpangan yang ekstrim sekali kedua dari sisi distribusi kredit 81% kredit perbankan hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan besar sisanya dibagi ke dalam perusahaan menengah dan kecil nah menurut saya pimpinan OJK ke depan selain berpikir stabilitas dia mampu mengubah orientasi daripada lembaga keuangan kita lebih meratakan agar rakyat itu lebih diangkat maksudnya bagaimana masyarakat ini lebih mendapatkan fasilitas keuangan fasilitas perbankan yang tidak membebani kehidupan ekonomi dan sosial baik Pak Salamudin Daeng peneliti asosiasi ekonomi politik Indonesia terima kasih atas proyeksinya atas menuju OJK1 di CNN Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati